Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Kalimantan Selatan selesai melaksanakan verifikasi faktual. Hanya dalam satu hari KPU menyelesaikan verifikasi terhadap sembilan partai politik di Kalsel pada Senin 17 Oktober 2022 kemarin. Verifikasi terakhir ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat Eksekutif Komite Partai Buruh Kalsel Banjarmasin. Untuk informasi lebih detailnya akan disampaikan Rekan Ahmad Maudodi, reporter dari Banjarmasin Post yang sudah terhubung bersama kami di sana. Silahkan Rekan. Baik, selamat sore, Dea dan Rekan. Yang bersama kami disampaikan ini benar bahwa memang KPU Provinsi Kalimantan Selatan ini selesai melaksanakan verifikasi faktual terhadap sembilan partai politik yang lolos verifikasi administrasi di Kalimantan Selatan. Di mana verifikasi faktual ini dilakukan hanya dalam satu hari, yaitu kemarin, hari Selatan, 17 Oktober 2022 ini seluruh verifikasi termasuk beradaan dan kekuatan fisika politik karya partai hingga ke pengurusan pandangan sedang partual di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat terhubung. Tidak cuma KPU Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, dalam tahapan verifikasi faktual ini, para komisioner dan jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan juga turut melaksanakan pengawasan melekat. Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan, Jari Dhani, mengatakan pengawasan verifikasi oleh KPU Kalimantan Selatan ini berlaku lancar. Meskipun memang ada pengurus dari dua parpo, yakni Partai Hanura dan PBB, yang verifikasinya harus dapat melalui panggilan video. Alasannya, Ketua DPD Partai Hanura Kalimantan Selatan, tengah melaksanakan perupuan dan pendaharannya ini tengah berada di rumah sakit. Sebegitu juga Ketua DPD Partai Hanura Kalimantan Selatan, tengah berada di tanah kuci belaksanakan di Bandang Kalimantan Selatan. Tangan dari aspek terpenuhan perwakilan perempuan dalam pengurusan parpo sekitar 30 persen, ini seluruh parpo juga didapati sudah memenuhi kriteria tersebut. Sebelum itu, dalam pengawasan verifikasi faktual, perihal bangunan, status bangunan kantor sekitar 30 persen juga diperhatikan. Dari semel parpo yang diverifikasi, 6 diantaranya ini. Ada diketahui, kantor sekitar 30 persen yang berstatus pinjam pakai dan sisanya berstatus sewa. Ketua Bawaslu Karsal, Jari Dhani, mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi terhadap verifikasi faktual, ah, kepengurusan terhadap perempuan parpo ini, dia nyatakan, sudah memenuhi syarat. Namun tidak berhenti di sini saja, mengawasan belakang Bawaslu, kata dia juga akan dilanjutkan pada proses verifikasi faktual parpo di tiket kabupat dan kota yang dimulai juga kemarin hingga hari Jumat, tanggal 4 November 2020. Sekian, Dhani. Baik, terima kasih, Rekian Ahmad Baudodi, dan berikut ribu-ribu kami tampilkan keterangan dari Ketua Bawaslu Karsal, Azhar Ridhani, selengkapnya. Bawaslu Karsal, Jari Dhani, mengatakan, berdasarkan surat KPU, Provinsi Kalimantan Selatan, nomor 435, Ngari PR, dan seterusnya ya, di hal pemerintahan verifikasi faktual pengurusan partai politik, Bawaslu Karsal, Jari Dhani, selengkapnya, Dekatul, nomor 4, tahun 2022, tentang pendataran verifikasi dan penetapan partai politik penyelam umum anggota DTR dan DPRD, yaitu memastikan kesesuaian secara faktual data antara edika dan momor KTA. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! ciek, subscribe, dan share ya! Terima kasih.